Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Salih Sidayati Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Terbuka Jakarta Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video Cara pembuatan alam permainan edukatif Tentunya dalam video ini bertunjuan untuk memenuhi tugas tutorial kedua saya Pada maka kuliah, media dan sumber belajar pabut yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Farni Sutriani Jampan Nah teman-teman sebelum pada pembuatannya Marilah kita lihat bahan dan peralatan apa saja yang kita butuhkan dalam membuat alat permainan edukatif Ini dia bahan dan alatnya Pertama-tama kita akan menggunting 2 kerudung bekas tadi menjadi masing-masing 4 bagian teman-teman ya Nah nanti hasilnya akan menjadi 8 bagian potongan kerudung bekas Nah dalam menggunting ini teman-teman harus melakukannya dengan hati-hati agar tidak melukai tangan kita tentunya Nah nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman ya Menjadi 8 potong bagian Nah step selanjutnya yaitu kita menutupi kerudung bekas yang tadi kita sudah siapkan dengan kerudung yang sudah kita potong tadi Nah melipatnya atau menempelkan lem tembaknya dengan hati-hati ya teman-teman Jangan sampai lem tembak yang panas itu melukai tangan kita Nah cara menipatnya seperti ini ya Agar kelihatan rapi Nah sudah selesai satu Nah lakukan step tadi teman-teman sampai habis kardus dan kain kerudung yang sudah kita siapkan Nah cantik bukan? Nah ini adalah kedelapan kardus dan kerudung yang sudah siap Selanjutnya saya akan membuat garis tepi pada masing-masing kardus agar terlihat lebih rapi tentunya Di sini saya menggunakan kain flanel Nah potong kain flanel sesuai ukuran kardus tadi teman-teman yaitu 40 x 40 cm Jangan lupa kita garis dulu agar lebih rapi tentunya Dan memudahkan kita dalam memotong kain flanel ini Teman-teman bisa menggunakan warna lain tidak harus menggunakan warna yang sama dengan yang saya gunakan ya teman-teman ya Nah kalau sudah selesai di garis Selanjutnya adalah memotongnya Memotong sesuai pola yang sudah kita buat ya teman-teman Sampai selesai Nah kalau sudah jadi Kita lalu tempelkan kain flanel tadi pada masing-masing tepi kardus yang sudah kita bungkus dengan kain gudung tadi Jadi nanti hasilnya akan terlihat rapi ada garis tepinya Lakukan step ini pada setiap bagian kardus ya teman-teman ya Nah kalau sudah dikasih garis tepi pada masing-masing kardus Selanjutnya kita rekapkan antara satu kardus dengan kardus yang lainnya teman-teman Agar menjadi media engklek yang bagus tentunya Nah pelan-pelan ya Lakukan step ini sampai pada papan engklek tersusun dengan rapi Nah jadinya seperti ini teman-teman ya Step selanjutnya adalah Jangan lupa kita membuat pola huruf nih teman-teman Nah jadi masing-masing papan tadi akan kita kasih huruf di dalamnya Untuk pemilihan huruf karena papan engklek hanya ada 8 potong Jadi teman-teman bisa pilih huruf apa saja yang teman-teman mau tempel di dalam kotak engklek tadi Saya memilih huruf yang familiar atau saya memilih huruf yang banyak sekali nama-nama binatang Atau nama-nama sayuran bahkan buah untuk anak-anak Jadi anak-anak tidak kesusahan untuk mencari nama-nama binatang, hewan, tumbuhan, tanaman, dan buah-buahan juga Setelah teman-teman membuat pola Langkah selanjutnya adalah menggunting huruf-huruf tadi ya teman-teman ya Nah setelah digunting, saya tempel lagi pada masing-masing kotak engklek tadi Oh iya, kain huruf yang saya pakai adalah kain planel juga ya teman-teman ya Lakukan step ini atau kita tempelkan masing-masing hurufnya ke dalam semua kotak engklek yang sudah tersedia Menempelkannya di tengah-tengah teman-teman ya agar terlihat lebih cantik Nah jadinya seperti ini teman-teman, cantik bukan? Nah selanjutnya kita akan membuat kalau orang Jawa bilang adalah gaco atau alat yang digunakan untuk melempar Nah kita lempar ini untuk menentukan huruf mana yang kita pilih dalam permainan engklek ini Nah saya baluri atau saya tutupi kargus tersebut dengan menggunakan kain planel yang sisa tadi ya teman-teman ya Nah sudah jadi nih media belajar pada permainan engklek kita Pada permainan engklek kata ya teman-teman ya Kita ketemu besok lagi pada video cara bermain engklek kata bersama teman-teman yang lain Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa besok lagi Selamat mencoba di rumah juga Dadah Assalamualaikum